Dikabarkan ya, untuk keluaran Macbook yang baru ini, itu jauh lebih murah harganya dibandingkan keluaran Macbook sebelumnya, yaitu adalah Macbook Air dan Macbook Pro seri tahun 2020 awal ini ya. Jadi untuk harga sendiri ini ternyata jauh lebih murah guys. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Lanjut ya, pada video kali ini kita akan sedikit ngebahas untuk Apple Event yang akan diadakan pada tanggal 10 November nih guys, untuk waktu setempat ya. Seperti yang udah teman-teman ketahui, Apple Event kemarin udah membahas beberapa produk barunya seperti iPad, Apple Watch, HomePod Mini, dan iPhone 12 serisnya guys. Untuk Apple Event selanjutnya, bertemakan One More Thing ya, ini akan membahas Macbook baru dan chipset baru nih guys, besutan dari Apple ya. Dan aku akan bahas pada video kali ini. Apple Event yang akan diadakan pada tanggal 10 November nantinya ya, dikabarkan akan memperkenalkan 2 keluaran Macbook baru dengan chipset baru ya, bikinan dari Apple langsung nih guys. 2 model Macbook meliputi Macbook Air 13 inch, dan 2 tipe untuk Macbook Pro-nya ya, ada size 13 inch, dan ada size 16 inch. Lanjut ya, kalau ngomongin untuk tampilan fisiknya, ini nggak jauh berbeda seperti keluaran sebelumnya ya, Macbook tahun 2020, baik itu ya Macbook Air maupun ya Macbook Pro guys, jadi kurang lebih hampir sama aja. Namun 2 model Macbook baru ini yang akan diperkenalkan nanti ya, pada tanggal 10 November, menggunakan CPU dan prosesor berbasis ARM, jadi setelah sukses ya, untuk prosesor di iPhone dan di iPad. Akhirnya Apple membuat chipset juga dari basis 14 Bionic ini, untuk diterapkan pada keluaran Macbook barunya, jadi kurang lebih dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, Apple akan mengubah ya, semua keluaran dari mulai iMac, Macbook, Mac Mini, menggunakan chipset Apple Silicon yang jadi lebih efisiensi lagi, dan lebih powerful nih guys, untuk mendukung dari kinerja perangkat Macbook-nya. Sedikit flashback ya, cukup lama Apple menggunakan chipset Intel, pada setiap keluaran perangkat Macbook, Mac Mini, maupun yang iMac-nya ya, terhitung dari tahun 2006 nih guys, Apple udah menggunakan chipset Intel. Dan pada Apple Event nantinya, tanggal 10 November ya, ini akan menjadi perubahan yang bisa dibilang cukup besar ya, untuk perangkat Macbook, iMac, Mac Mini guys, untuk ke depannya ya. Dan dikabarkan juga untuk ke depannya ini ya, dimulai dari tahun 2021, Apple akan stop ya, untuk menggunakan chipset Intel nih guys, jadi semuanya akan fokus, menggunakan Apple Silicon Mac. Ada beberapa keuntungan, ketika Macbook ini menggunakan Apple Silicon ya, atau menggunakan prosesor besutan dari Apple sendiri, yang pertama lebih efisien, dibandingkan menggunakan chipset Intel, jadi untuk lintas platformnya ya, antara Macbook, iPad, untuk yang iPhone juga ya, sangat memudahkan tentunya untuk para pengembang developer aplikasi guys. Yang kedua, dikabarkan ya, dengan menggunakan Apple Silicon ini, untuk Macbooknya sendiri nih, suhu panasnya bisa menurun jauh banget guys, dibandingkan menggunakan chipset Intel ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, ngomongin suhu panas di Macbook, overheat, ini sering banget terjadi, terutama pada Macbook Air ya, keluaran 2020 ini, banyak banget dikeluhkan, sama beberapa teman-teman di luar sana, yang kayak cuma sekedar nonton Youtube, buka Safari, untuk suhu panasnya ini meningkat ya, jadi alhasil, fan-nya bekerja dengan keras, jadi kayak nimbulin suara bising gitu. Nggak cuma di Macbook Air aja ya, beberapa keluaran Macbook Pro, dari tahun 2017 sampai 2020 ini ya, khususnya yang 13 inch, ini juga sama, mengalami isu overheat ya, cepet banget panas suhunya, dan ditambah lagi ya, dengan semakin tipisnya bodi Macbook ya, tentunya ini kalau kayak suhunya panas, kita yang menggunakan untuk kebutuhan daily aja, bisa dibilang ini cukup mengganggu banget ya, kayak tangan nempel tuh, berasa nggak enak banget, panas, malah menimbulkan kekhawatiran nih guys, apakah aman ya, untuk kita gunakan jangka panjang, dengan suh panas seperti ini, selain berkurang suh panas, dikabarkan juga, dengan menggunakan Apple Silicon ini ya, nantinya untuk keluaran Macbook, iMac, Mac Mini, ini semuanya jauh lebih bertenaga guys, dengan konsumsi baterai yang jauh lebih irit lagi ya, dibandingkan menggunakan chipset Intel. Yang terakhir ngomongin peningkatan untuk security sistemnya ya, yang jauh lebih aman lagi. Menurut beberapa sumber yang aku baca ya, Apple mengembangkan chipset untuk keluaran Macbook, iMac, dan Mac Mini, ini dimulai dari tahun 2014 guys, jadi butuh waktu sampai sekarang ini 6 tahun ya, untuk menyempurnakan dari keluaran chipsetnya Apple nih, yang nantinya akan diterapkan pada keluaran device barunya guys. Kalau kita ngomongin chipset dari basis ARM ya, ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk Macbook sendiri, karena untuk Macbook keluaran 2018 sampai 2020 ya, yang baru dirilis awal kemarin, sudah menggunakan chipset berbasis ARM, yang biasa disebut dengan istilah T2 chip, mungkin teman-teman juga udah tau ya, istilah T2 chip, buat yang sering install ulang, recovery mode, install makai USB, namun chip berbasis ARM yang udah ditanam pada Macbook, keluaran 2018 sampai 2020 ya, sementara ini hanya fokus sebagai sistem keamanan, dan untuk mendukung dari Touch ID dan Touch Bar yang dimiliki oleh seri Macbook Pro-nya. Semakin dekat dengan perintisan Apple Silicon dan Macbook barunya ya, tentunya dengan new macOS baru, macOS Big Sur juga, ini menimbulkan banyak pertanyaan ya, apakah untuk kedepannya ini, aplikasi-aplikasi ini banyak yang berjalan pada macOS Big Sur, mengingat untuk yang Catalina sendiri ya, ini terbilang cukup banyak aplikasi di luar sana, yang masih belum berjalan dengan baik ya, pada macOS Catalina. Dan dikabarkan juga untuk yang Apple Silicon Mac ini ya, kedepannya nanti bakalan nggak support untuk mode bootcamp. Pada macOS sebelumnya, Apple menyediakan fitur bootcamp ya, untuk menginstall Windows di dalam Macbook-nya, jadi ada dua operating system, ada Mac dan ada Windows juga ya. Namun kabar buruknya ya, ini masih rumor juga, untuk Apple Silicon ke depannya nanti ya, Apple udah menghilangkan untuk fitur bootcamp ini, pada keluaran Macbook-nya guys, jadi kita udah nggak bisa lagi ya, install bootcamp pada keluaran Macbook barunya. Sedangkan untuk metode virtualnya ya, untuk penginstallan Windows sendiri, ini masih belum ada info lanjutan guys, semoga aja ya, untuk yang bootcamp memang nggak bisa, tapi setidaknya ya, Apple mengizinkan untuk mode virtual ini ya, biar kita yang menggunakan aplikasi Windows, yang hanya running di Windows ya, ini kita bisa menggunakannya juga, pada Macbook ini guys. yang terakhir kita akan ngebahas untuk harganya, dikabarkan ya, untuk keluaran Macbook yang baru ini, itu jauh lebih murah harganya, dibandingkan keluaran Macbook sebelumnya, yaitu adalah Macbook Air dan Macbook Pro, seri tahun 2020 awal ini ya, jadi untuk harga sendiri ini, ternyata jauh lebih murah guys, dan buat teman-teman di luar sana, yang lagi mau beli Macbook baru ya, mungkin kamu bisa menahan sedikit, sampai nantinya Apple akan mengeluarkan, untuk Macbook barunya guys, dengan prosesor baru juga ya, Apple Silicon. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya, untuk selanjutnya kita tinggal tonton aja nanti, Apple Event tanggal 10 November ya, dengan judul One More Thing, kalian bisa streaming ya, melalui Youtube dan website Apple juga nih guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax